Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim Dan Alhamdulillah musim ini salah satu tim yang saya tangani yaitu FC Butung Junior Sukses melangkah jauh dan lolos ke babak final cup Untuk yang ketiga kalinya dalam 3 musim terakhir guys Ya, dalam 3 musim beruntun Dan hari ini tim saya akan menghadapi Shark Pit FC, tim asal Chile di babak final Oh iya, sebelum saya membahas lebih jauh Saya ingin tahu dulu nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini Gimana nih pencapaiannya Saya harap tim yang teman-teman kelola meraih hasil bagus Dan semoga musim ini tim yang teman-teman tangani sukses meraih gilar juara Ya guys ya, semangat Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat Pencapaian kalian juga hebat Semoga musim depan tim yang teman-teman kelola bisa meraih gilar juara Oke, semangat guys Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Shark Pit FC, tim asal Chile di babak final cup musim ini Ya, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan Kedua tim terlihat cukup berimbang Tapi meskipun begitu, Shark Pit FC memiliki pemain yang cukup berpengalaman di area depan Dan bahkan mereka juga sukses dengan mulus lolos ke babak final tanpa hambatan sama sekali guys Dan jika kita perhatikan disini, jelas tim lawan punya kapasitas yang bagus di area depan Dimana mereka sukses mengemas banyak gol musim ini Selain itu, tim lawan juga punya lini pertahanan yang cukup solid guys Jadi jelas, kali ini kita tidak boleh meremehkan tim lawan di babak final Karena jika kita melakukan kesalahan sedikit saja, saya rasa mereka bisa menghukum tim kita kapan saja Apalagi kali ini kita akan berhadapan di babak final Jadi jika mereka mampu memanfaatkan satu kesalahan saja, tentu mereka yang akan meraih gilar juara Oke, jadi untuk menghadapi Shark Pit FC di babak final Kali ini saya masih tetap mengandalkan salah satu formasi yang dalam saya Yaitu formasi 3-2-3-2 Formasi yang musim lalu berhasil membawa tim saya meraih quadruple Sementara tim lawan menerapkan skema formasi 4-1-3-2 Formasi yang cukup solid Dan formasi yang cukup fleksibel untuk menyerang maupun bertahan guys Dan jika kita perhatikan disini, tim lawan juga punya kualitas penyerang yang sedikit lebih baik dari tim saya FC Butang Sementara tim saya hanya unggul di area tengah dan juga sedikit lebih baik di area pertahanan guys Tapi jangan salah, karena saya juga punya satu penyerang yang punya kualitas individu sedikit lebih baik daripada tim lawan Jadi saya rasa mungkin kita bisa merepotkan ini pertahanan mereka di babak final kali ini Dan disini kita juga bisa perhatikan bahwa kedua tim memang sedang dalam performa terbaiknya guys ya Setelah dalam tim pertandingan terakhir, kedua tim sama-sama belum terkalahkan Sama sekali di semua kompetisi musim ini Jadi saya rasa pertandingan ini akan berlangsung begitu sengit Apalagi kedua tim sama-sama menerapkan taktik, strategi, dan formasi dengan skema 2 striker yang mungkin bisa menciptakan hujan gol di babak final guys Dan saya harap manajer Sarvit Epsi hadir di sisi lapangan agar pertandingan ini bisa berlangsung sengit Apalagi ini adalah trophy cup pertama saya di update terbaru top 11 2025 Yang katanya akan ada selebrasi baru angkat trophy guys Ya katanya akan ada selebrasi angkat trophy di akhir pertandingan nanti kalau misalkan kita juara guys Wih mantap guys Dan misalkan beneran ada, Pix Top 11 akan menjadi game bergenre football manager versi android terbaik diantara game lainnya Ya ini menurut pendapat saya pribadi ya guys ya Yang udah mencoba beberapa game populer seperti Epsi 24 mode manager, soccer manager, kemudian football manager, dan beberapa game yang serupa guys Oke guys, yang sekali saya tidak bisa membahas lebih jauh mengenai kelebihan dan kelemahan tim lawan Karena pertandingan antara Epsi butang versus BFC ya Akan segera berlangsung di babak final cup musim ini Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan Tapi sebelum pertandingan berlangsung mari kita ngopi biar kita hoki Oke guys, dan kita perhatikan disini para pemain sudah mulai memasuki lapangan Dan ini adalah susunan dari kedua kesebelasan Dimana memang kedua tim punya kualitas mutu yang cukup berimbang Tapi Epsi butang sedikit lebih diunggulkan karena punya kualitas individu yang lebih baik daripada Shakpit Epsi Tapi meskipun begitu disini kita tidak boleh meremehkan tim lawan Karena bisa jadi justru mereka yang akan mengalahkan tim kita di babak final guys Dan untuk formasi, kali ini saya menerapkan skema formasi 3-2-3-2 Kemudian untuk taktik Saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang Fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan Serangan balik mati, gate kanan rendah Gate tekal mudah, gate penjagaan jaga daerah tertentu Dan jebatan offside nyala Oke, dan gol tercipta di babak pertama Tempatnya di menit ke-3 lewat Gol dari Falmer Gol dari situasi bola ribon Dia berhasil mencetak gol yang luar biasa Dan membuat pertahanan Shakpit Epsi terkejut pemirsa Pertandingan sendiri berlangsung di saat cuaca sangat panas Jadi para pemain akan sangat mudah di lahan dan kita harus menghindari gaya tekanan tinggi di laga seperti ini Oke, lagi-lagi Epsi Buteng melakukan tembakan tapi kali ini berhasil dimentahkan oleh pemain bertahan dari Shakpit Epsi pemirsa Sementara Shakpit menerapkan skema formasi 4-1-3-2 Formasi yang cukup fleksibel sebenarnya untuk menyerang maupun bertahan Oke, kali ini Wenda Umpan Rabona tanduk saja Tapi kali ini tandukan Modric masih melenceng dari sasaran pemirsa Ya, satu gol cepat yang luar biasa dicetak oleh Epsi Buteng Junior Ya, akhirnya kita mampu Untuk Membuat Skor unggul terlebih dahulu di babak pertama Tepatnya di menit ke-15 kali ini serangan balik dilakukan Berbahaya Penyerang dari Mara Belandang maksud saya Tapi kali ini berhasil dipotong Umpan trupas yang akan diberikan oleh Belandang kanan dari Shakpit Epsi Oke, ada di Kestilo Umpan kepada Soto Hasil melakukan penjagaan Powered di sana Berbahaya Ada Fartal Kita perhatikan tembak saja dan beruntung Ada Sanchez kali ini yang berhasil Menangkap skulit pundar dengan cukup mudah pemirsa Oke, kita harus tetap perhatikan Dimana letak kelemahan dari tim lawan Dan jangan lupa kita harus juga Selalu Melihat Statistik atau platforma Kesebelasan tim kita sendiri Jangan sampai Kita menang Oh, berbahaya sekali Beruntung Double shape yang luar biasa dilakukan oleh Sanchez pemirsa Satu kesempatan gagal dimaksimalkan oleh Pemain depan Shakpit Epsi Tadi andaikan Bola rebound Yang didapatkan bisa berbuah gol Skor bisa berubah menjadi satu-satu Tapi beruntung Sanchez bergerak dengan cepat Dan menangkap skulit pundar Akastilo Berhasil merebut Menghasilkan serang lebih cepat Berbahaya Lengkunku di sana Ayo Lengkunku Cukup kuat Oh Wow Sayang sekali Umpan perobosan yang cukup baik Tapi Ternyata diklawan Berhasil merebut skulit pundar Dengan sangat luar biasa Dan Sanchez Mendapatkan rukun yang cukup baik Di bawah pertemuan Yang ada satu dengan sudut Tanduk saja dan Goal Kembali tercipta kali ini Lengkunku Mampu mencetak gol dari Situasi bola mati Tendangan sudut yang Diberikan oleh Pemain Epsi butang berhasil Diselesaikan dengan Sangat luar biasa Lewat tandukan dari Lengkunku Seorang 2-0 kali ini Pemirsa Saat bit epsi Mencoba membangun serangan Kembali dari tengah Ada polep di sana Coba melihat penjagaan Tapi Untung ada bang paim Berhasil merebut skulit pundar Pemirsa Oke Kita saatnya Menggunakan serangan balik Kemudian untuk Fokus Umpan Kita coba serangan dari Sisi sebelah kiri Saat bit epsi Dia adalah penyerang target main Jelas semua pelanggaran keras Dilakukan oleh Mudrik Pemirsa Main dari sakit Terlihat kesakitan Dan kartu kuning diberikan Untuk Mudrik Satu kesempatan dari Tendangan bebas Polat mengambil Sudit pundar Ancang-ancang Berbahaya tembak saja Dan Sanchez dengan Sangat tenang Menangkap Sudit pundar Pemirsa Tidak ada gol yang tercipta Transformasi 2-0 Untuk keunggulan Epsi butang junior Satu trofi Sudah di depan mata Satu trofi Cup pertama Yang kita dapatkan Di Persi terbaru Top 11 2025 Kali berbahaya Satu kesempatan Marah Tidak mampu Mencetak gol Kegawang Epsi butang junior Ya Kita perhatikan Ada Pendukung dari Sakit Epsi pemirsa Saya kira teman saya Tapi bukan ternyata Soalnya ini babak final Oh serangan kembali lakukan Jackson disana Jackson sendirian Bagus sekali Jackson Tembak saja Tapi Sayang sekali Tembakan Jackson masih melambung Keluar lapangan pemirsa Satu kesempatan Disiasiakan oleh Jackson Tembakannya masih melambung Keluar lapangan Dan Baru waktu Untuk sementara Epsi butang memimpin Atas Sakit Epsi Di babak pertama Oke Dari ball position Kita unggul 65 banding 35 Kemudian total Shot 9 banding 5 5 on target 5 shot on target Dan 2 diantaranya Baru 2 gol Untuk Epsi butang junior Sementara Sakit Epsi kesulitan Untuk bisa membangun serangan Dengan baik Dan bahkan untuk Umpan sempurna 87 banding 83 Oke Mencapaian yang bagus Di babak pertama Tapi jangan senang terlebih dahulu Pertandingan Masih berlangsung cukup lama Masih ada 45 menit lagi Kita perhatikan Ada Palmer Kali ini mengiring bola Dibuang-duang Satu dua tiga pemain Berbayar dan Cool Oh tidak Ternyata Timbakan Palmer Masih melenceng Di sisi sebelah kanan Penjaga gawang Sakit Epsi pemirsa Oke Sayang sekali Manager dari Sakit Ternyata Belum hadir Di sisi lapangan Saya tidak tahu Kalau mungkin Managernya Sibuk kerja Atau mungkin terlalu meremehkan tim saya Kali ini ada Fernandez Serangan balik cepat Kali ini Palmer Umpan jauh ke depan Kunku yang ditujuh Bagus kali Kunku Mendapat satu kesempatan Dari situasi yang sangat baik Dan sayang sekali Tembakan Kunku Melambung keluar lapangan Pemirsa Dan disini kita bisa Perhatikan bahwa Kualitas mutu keseruhan tinggi Kualitas mutu individu tinggi Tidak menjamin Mereka bisa mencetakul Dengan mudah ya guys ya Beberapa kali kesempatan Yang didapatkan oleh Pemain Epsi Buteng Berhasil dimentahkan Dan kali ini serangan balik Dilakukan kembali Jackson Sutriono Umpan kepada Mudri Bagus sekali Umpan kepada Palmer Akan keberbuah gol Palmer Kita perhatikan Palmer Tapi tembakan Palmer Masih tepat diperlukan Penjaga gawang Sarvit Epsi Pemirsa Skor masih 2-0 Epsi Buteng Junior Masih memimpin Oke Saatnya kita tarik keluar Palmer Dan memasukkan Kiccaido Landang bok to bok Untuk menggantikan Penyerang Pals Epsi Buteng Kembali membangun serangan Ngkunku Jackson Pemain pada Ngkunku Kembali Akan keberbuah gol Ngkunku Bagus sekali Ngkunku Dan lagi-lagi Tidak terlalu keras Tembakan Ngkunku Menjaga gawang Dari Sakpit Pemain sangat luar biasa Yaitu Suarez Dengan perlumat 7,3 Lemparan ke dalam Dels Castillo Ada Bazzi Bonde kali ini Bagus sekali Bazzi kembali Pemain pada Bonde Akan keberbuah gol Rumpan crossing Tanduk Oh tidak Ternyata gol tercipta Kali ini Lewat Tembakan poli Yang luar biasa Alright Iya Penempatan posisi Yang sangat baik Tembakan poli Yang luar biasa Dari pemain Sakpit FC Dan kali ini Skor berubah 2-1 Sakpit FC Mampu memperkecil Ketertinggalan Atas FC Buteng Junior Dan ada Fernandes Bagus sekali Fernandes Gol Fernandes Kali ini Langsung membalas Gol yang diciptakan Oleh Sakpit FC Lewat Tembakan dari Luar kotak Penalti Tembakan Fernandes Tidak mampu Diamankan oleh Penjaga gawang Sakpit FC Dan skor Kali ini berubah 3-1 Untuk keunggulan FC Buteng Junior Marah Kali ini menggirik bola Melewati 1-2 Penjagaan Mudrik Mencoba membayang Bayangi Tapi tidak mampu Bagus sekali Tapi beruntung Tembakan Marah Masih Membentur Tiang Atas gawang Komirsa Skor masih 3-1 Kita lihat Pemain depan Dari Sakpit Pemain cukup Bagus Di laga kali ini Oke Saatnya kita tarik Bang Pak Ing Yang sudah mulai Kelelahan Bagus sekali Dada Mikhailo Mudrik Tapi tembakan Mikhailo Mudrik Masih melenceng Di sisi sebelah kanan Penjaga gawang Sakpit FC Ini 86 Skor masih 3-1 Ibrahim masuk Menghentikan Pak Ing Peningkatan promo Terlihat dari Pollard Main bintang Sakpit FC Menitur 8 Jackson Mengiring bola Dari area tengah Kan keberbuah Golupan kebelakang Sutriono Bagus Sebuah pelanggaran Keras dilakukan oleh Cheryl Sutriono terlihat Merengek Kesakitan Kartu kuning diberikan Tenangan Bersakan dilakukan Kali ini Jackson Mengambil Skuit Benar Ancang-ancang Tembak saja Dan Sayang sekali Pemirsa Tembakan Jackson Masih melambung Keluar lapangan Dan tidak Menghasilkan Gol untuk FC Butung Junior Del Castillo Coba untuk melakukan Serangan terakhir Soto Penlebar Marah Yang dituju Akan keberbuah Gol Kita perhatikan Terlalu lama Menghasilkan bola Marah Dan Bahkan Marah Beruntung sekali Masih bisa diblok Dengan sangat baik Oleh Oleh FC Butung Pemirsa Oke Mari kita lihat Akankah ada Wih Ini dia Selebrasi Angkat Trophy Yang ditunggu-tunggu Para warga Akhirnya keluar Juga Wih Keren banget Oke Dan Pertandingan Punggara Untuk penangan FC Butung Dengan score 31 Di babak Final Cup Dan ini Adalah Trophy Pertama Saya Di update Terbaru Kapilat 2025 Di update Terbaru Ketelapan Versi 25.3 Wih Keren banget Setelah kita melihat Highly goal Kemudian Selebrasi Dan apalagi Banyak hal baru Di update Top 11 2025 Yang membuat Juga terkejut Ternyata Mahalnya Top up Di top 11 Mungkin Itu yang Membuat Top 11 Bisa Berkembang Dengan cepat Dalam Beberapa tahun Terakhir Untuk kita Berterima kasih Buat para Sultan Yang rela Meluarin Banyak uang Untuk top up Game top 11 Dan membuat Game top 11 Menjadi Sedikit Lebih baik Dan Untuk sementara Menempat Di posisi Pertama Game Populer Untuk game Lebih olahraga Mantap Dan saya harap Mungkin Terkirakan Bisa Jauh lebih baik Kedepannya Dan semoga Pelajarnya Bisa Jauh Di pendek Lagi Dan Contaknya Jadi ke saya Gitu Semoga Ya Tapi Bisa Membuat Channel Saya Lebih Berkembang Lagi Karena Dalam Beberapa Tahun Yaitu Tahun 2024 Memang Virus top 11 Sangat Sangat Menurun Tapi Saya tetap Semangat Membahas Seperti Game top 11 Demi teman-teman Semua Yang sudah Mendukung Saya sejauh ini Dan Saya Terima kasih Juga Buat Teman-teman Yang telah Hadir Mendukung Saya Di Pertandingan Kali Ini Saya Tidak Bisa Sebutkan Satu Per Satu Tapi Saya Terima 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 Berkat Tukung Dari Teman-teman Cuma Tidak Mengalahkan Sakrit FC Dengan Skor 31 Oke Dan Sekarang Mari kita Lihat High Goal Pertama Tapi Disini Ada Juga Untuk Selebrasi Masuk Kedalam Apply Oke Ini Adalah Goal Pertama Yang Dicetak Oleh Komen FC Lewat Skill Dribble Yang Luar Biasa Turiyono Ya Yang Melakukan Tembakan Dari Jarak Dekat Tapi Masih Bisa Ditepis Tapi Beruntung Ada Penyerang Fales Nen Dari FC Buteng Kita Lihat Pergerakan Yang Cukup Baik Dan Penempatan Posisi Yang Luar Biasa Dari Palmer Pemirsa Skor 1 0 Kemudian Ini Adalah Gol Kedua Yang Dicetak Oleh Ngkunku Dari Situasi Tendangan Sudut Mikael Lemudrik Memberikan Umpan Yang Sangat Terukur Ngkunku Dengan Cepat Menanduk Pulit Benar Dan Masuk Ke Gawang Sakpit FC Pemirsa Skor 2 0 Yaitu Adalah Tandukan Yang Sangat Baik Dari Ngkunku Karena Jujur Saja Di Liga Elite Ngkunku Bermain Kurang Begitu Maksimal Tapi Di Cup Dia Bermain Sangat Luar Biasa Oke Ini Adalah Gol Dari Saja Sakit FC Membangun Serangan Dari Sisi Sebelah Kiri Dengan Sangat Baik Kemudian Memberikan Open Crossing Pada Polit Yang Tidak Menyenyakan Pelang Tersebut Untuk Mencetak Gol Lewat Sepakan Bola Poli Dari Jarak Dekat Gol Tercipta Dan Skor Menjadi 2 1 Tapi Beruntung Eksi Mencetak Gol Di Menit Ke 77 Lewat Gol Dari Fernandes Mudrik Berawal Fernandes Dia Mencoba Untuk Melakukan Ripple Yang Luar Biasa Dari Tengah Dan Mencetak Gol Dari Luar Kotak Final Tiku Mirsa Dan Itu Gol Penutup Menangan Dari FC Puteng Junior Ia Tembakan Yang Sangat Keras Dan Sangat Terukur Ke Sudut Kiri Gawang Dari Sakit FC Oke Dan Ini Adalah Cinematic Celebration Celebration Yang Luar Biasa Kita Lihat Celebration Selebrasi Angkat Trophy Yang Sangat Ditunggu Tunggu Tentu saja Oleh Teman Teman Semua Apalagi Ini Buat Teman Teman Yang Sudah Bermento F11 Sejak Lama Ya Guys Ini Sesuatu Yang Sangat Ditunggu Tunggu Termasuk Oleh Saya Sendiri Oke Jadi Sepertit Itulah Gameplay Pertandingan Babah Final Cup Musim Ini Dimana FC Puteng Berhasil Meraih Kemenangan Atas Sakit FC Dengan Skor 3-1 Di bawah Final Mantap Dan Semoga Teman Teman Juga Bisa Meraih Hasil Bagus Musim Ini Oke Jadi Mungkin Itu Sending Bisa Saya Bahas Kali Ini Semoga Pembahasannya Bermanfaat Dan Terima kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Menonton Video Sampai Sersai Terima Terima